hai oke cuy pada kesempatan sore hari ini gua bakalan menonton film lantai 4 ya di Mall Cibinong City jam 16.50 di pangku B seat 11 Oke apakah film ini bakalan seserem film yang gua bayangin atau tidak kita review bareng-bareng coy di akhir video nanti Oke stay tune itu situasi dan kondisi di bioskopnya Oke stay tune di Mister DFR Oke see you Oke guys jadi gua udah kelar ya nonton film ini jangan tempat menurut gua sih filmnya kurang seru ya jujur jujur aja nih kurang seru dari segi jumpscare nya pengambilan gambarnya sama apa ya latar beritanya kurang yang menarik lu tahu ini enggak sinetron ih serem yang di kartu TTI kalau nggak salah nah vibe-nya kayak begitulah kira-kira kalau nonton film lantai 4 ini dari pengambilan gambarnya juga banyak yang Shaky ya terus juga adeganya juga banyak yang di cut sama filmnya nggak tahu tuh kenapa di cut padahal adeganya menurut gua nggak sebor film apa gitu ya lupa bah ada tuh film thriller war youtuber nobar bukan nobar jatuhnya di sini polis sama cewek gua tuh nah itu gua lupa lagi filmnya itu judulnya maksud gua tuh pacoy ya seperti itulah ya guys ya tadi tanya kelihatan banget nggak rapi kurang rapi apalagi ya kalau banyak deh minusnya sekali lagi jam sekirinya kurang ya kurang seru bagi gua dan gua kasih rating untuk film ini 666 per 10 Oke jadi kalau ditanya rekomendasi apa enggak menurut gua sih kurang pengen rekomendasi ya ini lu nonton ini aja minggu depan katanya apa talk to me ya talk to me nah itu kebab pengen nonton juga sih talk to me Oke sekian dulu dari review gua pada malam hari ini gua di kifar haramadhan sampai ketemu di review film selanjutnya dadah see you guys five minutes later oh iya dan gua mau nombain nih ada yang kelewat dari gua dari segi pemeran pemerannya pemeran utamanya yaitu yuki kato sama bapaknya sama adeknya menurut gua tuh yang paling bagus tekniknya tuh dari yuki kato nya sih jadi katanya yang menghayati banget kalau dari peran si adeknya tuh nangisnya tuh kayak dibuat-buat gitu kurang menjuai aja ya buat bapaknya juga koleknya tuh mana ya kurang dapet aja gitu dari sosok bapaknya gitu ya gitu lagi sih ya waktu nggak tahu kenapa akhir-akhir ini film horror Indonesia tuh kurang kurang serem-serem gitu nggak tahu kenapa ya dan juga aduh ya begitulah katanya gua lihat ini jendrenya koror-koror thriller ya tapi bagi gua kurang ini sih kurang thrillernya gitu ya terakhirnya kurang dapat ya kan kalau thriller tuh otomatis banyak adegan darahnya ya ini menurut gua nih banyak adegan berdarahnya terus gorgornya gitu tapi di film Tantai Empat tadi tuh kayak nggak ada gitu ada koror-korornya pun kurang dapet kalian banyak adegannya yang di-cut seperti yang gua omongin di awal adegannya banyak yang di-cut awal di awal film pun pas naik lift itu tuh udah di-cut adegan pemenggalan kepala si pemeran tuh dari cut duluan sama si filmnya ya begitulah ya guys ya kita kita perlu apresiasi juga sih buat film tuh nggak gampang coy gua juga pernah kok bikin film kayak gitu ya walaupun pebas kampus ya cuman gua akuin bikin film horor tuh susah ataupun bikin film-film yang lain susah jadi kita apresiasi aja ya coy oke bagi kalian yang mau nonton silahkan nonton pagi yang enggak 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 mau nonton ya udah nggak papa oke enggak gua mau cabut dulu jadi mau balik udah malam juga udah gua dipikirkan Ramadan sampai ketemu di review selanjutnya dadah diulang mandi kan kata-katanya dadah